Al-Ambwa, pelopor pakaian sunnah Asia Tenggara, memenuhi ibadahmu juga hijrahmu. Kapan waktu ikhtikaf? Kapan mulai dan berakhirnya? Apakah syarat ikhtikaf harus puasa? Bagaimana dengan wanita yang haid, yang ingin ikhtikaf? Ini sudah gak sabar ini. Pembahasannya masih pekan depan dia sudah bertanya. Tapi gak apa-apa, secara singkat. Waktu ikhtikaf dimulai pada sebelum maghrib tanggal 20 sudah siap-siap di masjid. Sebelum maghrib tanggal 20. Dia sudah siap-siap di masjid. Jadi begitu masuk tanggal 21 dia sudah berada di masjid. Itulah awal hitungan 10 hari. Ikhtikaf itu adalah 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun faktanya hanya 9, tidak masalah. tapi mulainya tanggal 21 pas terbenam matahari. Dia sudah siap di masjid. Ada hadis Nabi SAW masuk ke kemahnya bakda subuh. Tapi itu bukan awal beliau intikaf. Itu disebutkan hanya beliau masuk ke dalam kemah. jangan salah memahami hadisnya. Jadi tanggal 21 subuh disebutkan Nabi SAW baru masuk dalam kemah ikhtikaf. Bahkan ada riwayat yang lain mengatakan kemah yang sudah beliau masuk sejak malam. Maka yang benar masuk waktu maghrib. Ketika maghrib dia sudah siap di masjid. kapan keluarnya kalau sudah masuk satu syawal. Kalau pemerintah sudah mengumumkan malam ini sudah satu syawal. Maka keluar. Ada ulama berpendapat keluarnya nanti besok. Sebelum pergi ke tanah lapak untuk sholat. Tapi pendapat yang benar malam itu sudah keluar. Dan ini idealnya sepuluh hari full. Nggak keluar-keluar. Idealnya begitu. Namun andai kita masih punya kewajiban misalkan pegawai negeri mungkin belum dapat cuti kalau ada bisa cuti alangkah baiknya ambil cuti. Andai tidak dikasih cuti masih harus masuk maka tidak mengapa insya Allah pagi sampai sore pergi kerja setelah itu langsung balik ke masjid jangan ke rumah lagi. Kecuali untuk keperluan sekedar mungkin ganti pakaian ambil pakaian mandi simpan alat-alat kerja langsung balik lagi ke masjid. Tidak mengapa insya Allah daripada tidak sama sekali. dan tidak bukan merupakan syarat iktikaf harus puasa. Bukan merupakan syarat iktikaf harus puasa. Karena tidak ada dalil tegas yang mengharuskan. Jadi andai orang punya halangan untuk puasa dia masih bisa iktikaf. Ada pun masalah wanita haid bolehkah dia iktikaf atau tidak maka ini kembali kepada perbedaan pendapat ulama tentang hukum wanita haid masuk masjid. Memang tidak ada dalil tegas melarang wanita haid masuk masjid. Tapi untuk kehatian-hatian lebih baik tidak ke masjid dulu. Itu lebih hati-hatian bagi wanita haid. ya. Ya.